hai oke bro selamat malam bro ketemu lagi dengan kami bayu putra motor ada sedikit vlog ya kami sedang mengganti motor starter punya Honda Freed yang kemarin keluarnya adalah dinamo staternya ngelos seperti bendik yang bermasalah dan setelah kami bongkar ya ternyata bener motor starter bermasalah dan kami coba buka ternyata bendik asnya yang patah jadi mau nggak mau harus diganti as bendiknya ya oke ngomong-ngomong ini posisinya kemarin unitnya ada di konsumennya masih berada di rumah karena kemarin menghubungi saya pas diberitahukan bahwa mobil tiba-tiba lost starter setelah kami cek memang bener ya Hai terjadi Hai permasalahan di motor starter dan seperti tadi saya bilang ternyata as bendiknya yang patah Hai dan ini kami sedang eh membongkar Hai ataupun memasang motor starter karena kemarin ceritanya dibelikan punya asli fretnya di tempat kami ke barangnya ada cuman harganya yang orinya mahal sekali ya jadi untuk menghemat biaya Hai disarankan Hai disarankan mengganti dengan merek yang biasa ataupun merek produk-produk dari Taiwan Hai dan juga motor starter nya bukan punya bread tetapi pakai punya Honda Jazz Hai untuk Fred Honda Jazz itu motor starter nya sama cuman beda di hai eh eh bentuknya saja karena yang produk Taiwan Hai motor starter nya belum mempunyai gigi rotari untuk lebih menghaluskan suara starter tapi untuk produk Taiwan membuat motor starter nya hanya dengan konvensional hal saja tidak memakai gigi rotari jadi suaranya sama originalnya agak beda Hai tapi fungsinya sama bisa dipakai punya Jazz ke Honda Freed Hai dan karena kemarin eh ada sedikit perbedaan di soket suite nya di soket stater nya jadi saya ambil switch stater nya jadi saya ambil switch stater originalnya Fred yang kemarin as bendiknya patah saya ganti Hai nah yang ini punya Fred aslinya saya masukin supaya nanti di socket switch stater nya sama tidak ada perubahan ya karena ini socket stater nya ataupun socket bersih yang beda switch stater nya berbeda dari Taiwan dan untuk peruntukan untuk Honda Jazz dengan soket original ya Fred beda karena switch stater nya masih bagus saya manfaatkan ataupun saya ambil lagi switch stater nya originalnya biar Enggak ada perubahan dikabel-kabel ini kemarin saya bongkar dalemannya, coba saya mau tukar-tukar, ternyata banyak perbedaan di original dan produk Taiwan jadi saya enggak enggak jadi untuk mengoplos dalemannya cuman saya ambil di switch starter-nya aja ini, karena ini switch-nya masih bagus, masih berfungsi dan soketnya juga sama, jadi enggak ada perubahan di kabel-kabel ini saya coba pasang kembali untuk memastikan switch-nya posisinya sama, dan ternyata memang sama, enggak ada perbedaan bautnya juga pas presisi cuman untuk di gulungan motor starter-nya lebih besar diameternya, karena tidak menggunakan gigi rotary kemungkinan angkernya diperbesar dan gulungannya diperbesar karena untuk membutuhkan power yang besar untuk kekuatan dari motor starter-nya kalau yang originalnya gulungannya kecil pendek cuman ada tambahan gigi rotary-nya untuk memperkuat putaran dan menghaluskan suara motor starter-nya dan ini langkah pemasangan switch-nya pemasangan switch-nya yang tadi saya offer originalnya saya pasang ke yang produk kawinya ini punya Honda Jazz setelah ini nanti saya coba pasang untuk memastikan bahwa semua kedudukannya sama persis jadi buat pengguna freight Jazz jika kalau ada permasalahan di motor starter yang loss seperti bunyi pada starter-nya cuman cer gitu gak ada pergerakan di engine untuk berputar sudah dipastikan ada masalah di motor starter apabila Anda mencari yang originalnya susah ataupun mahal Anda bisa memanfaatkan produk yang KW punya Honda Jazz produk-produk Taiwan ini bisa Anda manfaatkan harganya lebih murah kalau yang original memang mahal tapi memang kalau originalnya starter-nya nanti tetap masih sama halus ini juga halus cuman suara berbeda ya apabila nanti Anda mengganti motor starter terus ada suara perbedaan di suara motor starter-nya pada saat mesin starter itu karena dinamo-nya ataupun motor starter-nya berbeda dengan originalnya tapi untuk manfaatnya sama saja yang penting mesin bisa dihidupkan dengan motor starter kembali ini coba saya testing dulu sebelum pemasangan akhir di mesinnya sekarang kali ada yang belum connect jadi saya tes dulu komponennya apabila sudah benar-benar pekerja dengan cara pakai baterai pengetesannya biasa kemungkinan sudah banyak yang paham tes dulu sebelum dipasang karena untuk Honda Freight dan Honda Jazz untuk membuka motor starter bagi Anda kemungkinan bengkel-bengkel khusus dinamo kemungkinan agak susah jadi kebanyakan dilepas di bengkel-bengkel mobil karena cara melepasnya cukup susah karena banyak sekali komponen yang harus dilepas nah ini saja proses pemasangannya ini susah sekali karena banyak komponen yang menghalangi dan pemasangan ini harus banyak sekali melepas komponen-komponen di sebelahnya jadi untuk pemula sangat susah sekali mending diserahkan saja ke bengkel untuk mempongarannya ini hanya sekedar blok saja beberapa tahuan bahwa ada permasalahan pada motor starter Honda Freight yang kali ini saya menggantinya dengan punya Honda Cess dan pemasangannya jadi beda dengan yang lainnya kalau jenis-jenis mobil sekarang cara melepas ataupun posisi motor starter sangat tersembunyi dan banyak sekali komponen yang menghalangi jadi harus bongkar banyak sekali untuk bisa mengeluarkan oke terima kasih cukup sekian dulu sekedar vlog dari kami mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi pengguna mobil yang berkaitan apabila menemui permasalahan yang seperti pada video ini Anda bisa memeriksanya ataupun mengecek motor starternya apabila motor starter Anda ngelos tidak ada perputaran di mesinnya Anda bisa mencurigai motor starter bermasalah oke terus ikuti video-video kami Bayu Putra Motor dengan cara like subscribe dan komen tentunya agar kami terus memberikan video-video untuk Anda untuk berbagi semua mudah-mudahan bermanfaat terima kasih cukup sampai disini dulu ketemu lagi di video berikutnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih